yo what's up kembali lagi bersama gua di DNA review gaming dan kali ini gua bakal menjalankan seasonal mobile Legends tapi dalam bentuk magic chest guys nah buat kalian yang belum tahu magic chest ini gua kasih lihat nah ini magic chest dan game ini tuh sama persis sama seperti chest rush yang dulu sempat aku upload terus aku hapus mungkin ya dan di mobile Legends sendiri telah mengadopsinya atau mungkin mereka merilisnya dan tidak meniru dari chest rush saya nggak tahu tapi mode gameplaynya persis banget jadi kayak chest rush oke dan eh gua akan ngulas ini pertandingan seru banget ini sampai-sampai gua makai dua apa itu namanya dua link tuh dua link sekaligus dan gua akhirnya bisa menang guys ngelawan six wrestler dan juga apa ini ya six wrestler dan kelistial nah ini ini musuh yang paling sulit karena dia setan setun setan 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 terus dan menggunakan attack speed dari kelistial guys jadi kalau style itu menambah attack speed satu semua kalistial heronya mereka jadi pas mereka ngeklang nih si link dua link ini langsung nindihin si musuhnya dua kali guys ini kan ada dua link dua link B2 sama B1 bintang satu sama bintang dua nah langsung saja tanpa banyak baca lagi gua bakal menunjukkan ini replaynya konyol banget gua sampai saya war mungkin ya maybe ini saya war ini saya nggak tahu mungkin favorit ya ini udah replaynya 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 udah gua simpan dan ini replaynya Oke kita play aja dan terpah banyak macet lagi oke nonton betul ya aduh loadingnya lama nih satu menit sip nah Harper ini adalah hero apa ya commandernya yang warna biru kalau kalian mulai main magic charge pasti kalian akan diberi sebuah commander yaitu commander Harper yang biasanya muncul kalau kalian kalian baru download mobile legend di sebelah kanan bawah itu selalu ada gambar Harper nya guys nah itu commander kalian pertama kali oke nah ini loadingnya lama apa gimana ya nah 23 menit anjir lama sekali ini saya terlihat pertandingannya ya ini gua apa itu eh gua cepetin aja dua kali ya biar nanti pas di mode mode seru-serunya langsung gua normalin lagi di satu kali kecepatannya oke sebelumnya gua akan ngangkat eh sedikit volumenya biar kalian dengerinnya itu enak banget nah dari awal gua itu emang nge-set Assassin guys Assassin terus gua mau nge-set Dragon Altar ketambahan lagi sama si The King ini The King ini The King ini fungsinya apa bang fungsinya The King ini adalah me-apa itu eh mengurangi mana jadi musuh kalian nggak akan bisa langsung nge-ulti kita gitu loh makanya si Brazler itu tadi eh langsung ngasih empat Kalistial karena Kalistial sesama Kalistial itu attack speednya gila cepet banget apalagi yang namanya jaksi gitu bro kalau dia ngeluarin anak kecil-kecilan itu dia langsung bisa apa ya nyerang magic ke musuh gitu loh keren banget keren banget keren banget empat Kalistial itu tapi mau gimana lagi tapi ya namanya juga perjuangan iya iya gua ngomong apa sih bangsa ini kalau nggak salah si PPGS ini tadi ya yang peringkat dua tadi nggak nggak tahu yes langsung saja kita kelihat ke arjumina arjumitanya aja lah enggak tahu saya warnya kelihatan di replay apa enggak tapi ini pertandingannya seru banget jamin seru banget ini gua pertama kali kalah nih ini pertama kali kalah di putaran pertama putaran pertama ini guys perencanaan ini guys nah perencanaan gua milah apa ini ya gua lupa Oh iya ambil Natali karena awal dari seru sesingnya gua belum jadi jadi gua ambil Natali sebelum gua ambil link ya dan ini buat nyeaktifin the king gua nggak pakai si gusion karena gusion juga merupakan the king juga tapi karena DMG orang-orang ini pakai item buat ngantisipasi gua pakai set m set apa itu tank targomen targomen guys anjir lah tank men gitu aja kok susah banget ini ronde kedua ya guys penempatan kedua nah bener Hai penempatan kedua biasanya hadiahnya plus satu itu hadiahnya lebih bagus mungkin nggak tahu juga gua ini baru berapa minggu gua main music semuanya sampai GM3 nggak bisa masuk Epic susah bener masuk epic ini karena mujur-mujuran guys ini ikut ini tuh gacanya mujur-mujuran tuh tuh gua nggak ambil nih kayaknya nih tuh gua nge-up ya Oh iya gua nge-up nge-up slot atau level dari bidak caturnya yang dimasukkan jadi enam ini buang nggak bener ini yang di atas ini yang apa itu gambarnya ngeluarkan api itu biasanya dia windstrike guys windstrike berapa gua nggak pernah tahu tapi langsung muncul gitu api-apinya gitu nggak jelas gitu kan gambar bisa keluar api anjir anjir tapi bagus sih bagus sih bagus kalau gua bilang jelek mungkin di Mobile Legends gua bakal di laporkan ya kan takutnya gitu sih Bang kenapa enggak main ranket apa klasikan nah ya tahu lah ya buat apa itu di klasik atau orang kan udah ada yang wajib melakukannya artis-artis youtuber kan banyak itu yang jadi es reporter dan juga youtuber yang banyak kayak si siapa itu just no limit dan lain-lainnya kayak gitu itulah gua rrc lemon itu keren bener itu jadi gua bakal ke devisi ini guys magic chestnya ini guys tapi entah mengapa gua sekarang sering kalah gitu loh nah dilihat gak tuh bigreal keren gak tuh lawan si alukat aja alukatnya mati loh ini gua dengan nggak cat terus ini kalau nggak salah eh belum sih abis putaran kedua ini selesai mungkin nih setau dua sih atau juga ini ada berapa sih ini membacot ini berapa sih 7 menit anjir masih lama loh ini masih dua putaran loh guys Astaga tiga kali mimpinnya gua cepetin tiga kali mimpinnya biar uploadnya enggak begitu gede gitu loh guys paham gue ambil apa ini guys Oh ambil attack speednya buat si siapa ini Saber nih gua bukuin nih gua masukin ke cyber gun langsung B3 tuh attack speednya nambah dia keren banget keren bener deh sekali basic atau dua kali basic dia langsung angkat musuhnya Wow lihat penyawanya itu karena kenapa nyawanya saya berbisa penuh seperti ini karena juga ditambahin dengan set combo targaman guys targaman ini gila Max HPnya nambah loh itu ini bisa di-stack jadi bisa di-stack itu setiap ronde bisa nambah terus jadi ini tuh bagusnya kalau targaman itu bisa di awal-awal guys biar di belakang kalian itu uh penuh langsung gak nyawanya itu kayak si siapa ini saya bering penuh dia guys enggak enggak apa ya di bacok berkali-kali itu perlu attack speed yang tinggi makanya musuhnya itu cerdas bener dia yang di light game nanti dia cerdas pakai klestial serangannya bener-bener cepet banget jadi mungkin menang gua karena gua kan pakai empat tank nanti gua pakai Lolita gua ambil Lolita nanti A brave man never hide a blush katanya siapa itu katanya digelial dong digelial anjir eh ngapa sih ini muncul-muntuk gila-muntuk gila kata cybernya tuh carrier gua cyber guys gila dia guys tuh liat-liat tuh serang langsung angkat serang langsung angkat gitu bro karena tech speednya ada disitu nah ini gua dapet si link jadi nanti gua buangin dulu gua buang ya biasa lah Natali buat pelengkap aja dulu sebentar anjir nah ini gua dapet 2 ini wujud banget gue rencana gua ini udah berhasil ternyata padahal dari awal gua itu sinis tuh tinggal link kayak gitu apalagi kalau lu dapet dua gitu ya 57 habis itu gua kayaknya kayaknya menit-menit akhir orang-orang ini ini karena ronde ketiga ini ya ronde berapa ini Hai hmm nggak tahu gua ini kayaknya ronde ketiga deh dan berapa sih yang nonton nanti komentar dah nggak tahu nanti nanti kan aku fokus di tengah-tengah sini di pertandingannya hmm lempar batu lempar terus silingnya siling bintang satu aja udah ngeri nah ini gua ambil nih ini dimana dimana fase-fase sulit saya masang hero apa dan inilah tiba-tiba muncul ide saya memasukkan link dua kali guys nih 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 gua nyari-nyari dan gua jual gua cari lagi dan akhirnya dapet siling dan gua jual si siapa itu namanya si Akai saya gua jual ini masuk jadinya nih dua kali lagi ini kalah ini dia nih ini tpgs ini pakai wrestler 6 guys tpgs ini guys gila dia tuh gilanya bener-bener gila mana ada udah selesai 6 ditambahin kaya setia latex speednya bener-bener cepet banget itu jadi ya buat antisipasi ya pakai dua link aja guys karena ultinya itu sekali angkat-sekali angkat cedar-cedar gitu guys pedangnya itu areanya bunder gede banget kalau di magic gas beda tuh kalau di pertandingan terangkat-terangkat wuuh bener-bener bener-bener si Argus ngulti aja langsung dibanting dengan pedangnya link loh mantap jiwa tuh hai 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 nah ini nggak masuk di level 2 silalita gila lihat tuh lihat tuh lihat itu saya berdua nyawanya itu anjir udah tebel bener udah udah absorb tebel bener itu nyawanya disetakan itu dengan dari awal kan gua setting jadi kalau buat kalian yang ingin late game dan terus mengembangkan nyawanya tanpa emblem ini guys ini emang wajib buat di grail jadi biar tebelnya itu tebel natural gitu ya itu lihat tuh tebel bener gitu tebelnya lama saya berdua orang itu emang gua bikin jadi carrier yang si tebel itu kan buat narik perhatian musuh itu tuh ditarik-tarik mereka bro jengkel bener gua memang masih tebelial meskipun di magic chess atau di war-war di klasik atau keringkat emang tebel itu ngeselin gitu loh sini aja dia ngeselin nah ini gua buru-buru dapetin siapa itu linknya lagi nah ini keliru gua gua masukin si siapa itu Johnson akhirnya gua kalahin kalau nggak salah nih kalahin gua sih soalnya di Johnson itu ngultinya di awal bro langsung multi dia tuh tuh kan sama-sama kalah karena menitnya udah habis detiknya udah habis kan di sini di jatah buat war itu 32 titelnya saya ini gua slowin lagi di satu kali biar hasilnya ini ini PPGS mulai bangga bener ini ya bisa membuat apa itu nyawa aku 57-45 tapi ini adalah penentuan terakhir kalau dia bakal kalah ini momennya tadi aku ke paus apa itu aku paus karena aku lagi bacotin nih orang ini ya gede biasa lah nanti mobile Legends kan selalu bacot nubatet nuban gitu kalau disini tuh dia langsung mati guys jenisri dia lempar lempar musim yang diangkat-angkat gitu tuh kan apa aku bilang dan war finish jadi segitu aja ya itu rekamannya buat kalian yang pengen ngesupport kita kita semua yang ada di DNA Studios kalian subscribe like and share video salah satu video atau semua video yang ada di DNA Studios jangan lupa apa ya ya tetap stay stay tune aja lah loncengnya tetap kalian bunyikan siapa tahu kalau ada konten gaming atau konten social experiment bisa kalian dapatkan di DNA Studios semuanya karena untuk gaming itu wajib dan social experiment itu wajib jadi so stay tune di DNA Studios dan enjoy watching selamat menikmati